selamat menikmati 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 jelas selamat menikmati 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 jadi yang pertama menikmati selamat menikmati seorang pemuda yang pertama menikmati selamat menikmati Sepumpuni kanjeng Nabi Pecil daripada mamang kanjeng Nabi Yaitu Abu Talib Manjeng Islam Makanya ahli muda kedua Ternyata disusul lagi Oleh siapa? Zahid Siapa ini Zahid? Hibu Rasulullah Putu aneh kati kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu sayang ini Zahid Itu menerima pada kaya sayang kanjeng Nabi Ini anak-anak dan putu-putu Makanya dapat hidayah Setelah terlukir Manjeng Islam Dongeng dari mulut ke mulut Akhirnya terungu karo mamang Sabah Abu Lahab Abu Lahab murka Wai kurang aja di Muhammad Di Bocawini Ngegau-gau agama baru Jereh Abu Lahab Makanya ditulis ninggunu ninggu bahane Abu Lahab makin murka Dia paman durhak Jadi tantangan rintangan Sampenuente Selagi kulit ke akur karus syariat Islam Sehingga omongakan karupan ini tiakit Walaupun tantangan ini Sehingga orang demening kita ke kelasnya Mbki mamang Apuang tua sekalipun Serang Terjang Baik Komoh Mbki tetangga Komoh Mbki pemerintah Kecil saudara Betul Dia payah mengajarkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bermusuhan Berbeda fikrah Dengan Abu Lahab Kenapa? Karena Abu Lahab Tidak mau iman Sama Nabi Muhammad Sudah lah Walaupun paham Ke masing-masing Ya Allah Berarti Nabi Muhammad Ngajarkan Pengusuhan Ngajarkan Tapi Tempat Awas Hati-hati Dengan penceramah Sekarang Apalagi yang dari FVI Selalu Menjadi Daripada Provokator Lagi itu Nyeritakan Kanjeng Nabi Berarti Kanjeng Nabi Provokator Ya Allah Ya Allah Pada waktu Sekuniku Pakgu Yang mau Umur 10 tahun Kanjeng Nabi Mempersatukan Daripada Bangsa Arab Sekarang 40 tahun Pisahan Bapak Kalau anak Nisah Ibu Kalau anak Pepisahan Mama Kalau Pepisahan Kenapa? Karena Beda Keyakiran Anak Melunin Kanjeng Nabi Muhammad Bapak Melunin Abu Jahal Nyembah Berhala Perpisahan Antara Hak dan Batil Akan abadi Sampai Yau mil kiamat Sudah Kira-kira jelas Makanya Si Kiki Wesening Akhir zaman Kita-kita-ki Dipertontonkan Dengan Sosok Berbagai macam Uang Tinggal Ngukur Bener Karus Salahku Udu Karus Yang lakai Rombongan Kadang-kadang Mohon maaf Bu Yang akhir zaman Puniki Ngukur Uang Bener Salahku Di dalam Kelompok Oh kelompok Wah Kelompok Durung Tentu Bener Semiti Kelompok Durung Tentu Salah Makanya Sehgenodin Dalam kitab Komit Amsik Habibi Ma'alai Jama'ah Wah Kum Bi'adlin Wan Hamah Maksam Ngukur Bener Salah Menusia Islam Duduk Karus Pangkat Wan Jabatan Ani Duduk Karus Kelompok Wan Jama'ai Tapi Ngukur Siji Uang Muslim Bener Atang Salah Di Okur Dari Timbangan Quran Hadis Ijma' Lan Kiyas Jadi Quran Bener Quran Hadis Bener Ijma' Kedewekan Senajan Dewi Kewakean Pangkat Kiyai Pangkat Buya Pangkat Presiden Pangkat Menteri Tapi Salah Menurut Quran Salah Menurut Hadis Salah Menurut Ijma' Kiyas Ajar Ikuti Kira-kira Jelas Makanya Patokan Bener Salah Itu Duduk Pangkat Duduk Jabatan Patokan Bener Salah Itu Adalah Sariah Is Modali Pak Quran Hadis Ijma' Kiyas Jadi Sekabek Kelakuan Kita Alam Dunia Sengaja Sesaat Kudu Bener Menurut Quran Bener Menurut Hadis Bener Menurut Isma' Lan Kiyasi Baru Bisa Dikatakan Bener Jere Salah Menurut Quran Hadis Salah Bisa Bisa Ini Bisa Tidak Bisa Hanya Terima Bisa 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 jelas paham itu jawab dari bikin wakil sih ngembil senajan wakil sih ngembil hari haram tetap haram karena ini kayaknya wakil jadi halal kayaknya tetap haram ya Allah ini desa kita mampir sekabeh senajan sekabeh ngembil hukum haram udah bakal jadi halal jelas paham ngarti jadi bener salahiku karena tetangga karena si kandung ngembil si kandung ngembil dia pengen manjeng ngerak ragem ragem ha Allah jelas apa jelas terus apa terus alhamdulillah berarti kan mudah-mudahan balik ke sini lagi jaman kanjeng nabi dia mau makan bab paharaman si kandung ngerakon ragem paharaman bakal manjeng ngerak kada nangis bu asum mati mengakhir jampok ngekek ya Allah ya Allah menarik ngekek sampai ini hati aku disesali balik ini umat tobat sadar musahakan sing di bayi supaya keseru tangan pokok dan tobat kapok sampai jadi tomat tobat kumat insya insya jadi kembali maling dikrikoso izin nabah kanjeng nabi ngedakwahi keluargane dengan dakwahan daripada agama samawi dengan daripada ajaran Allah ia pun itulah mendikumpulakan dengan kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sing indi dari saya nabi tanah dalam kitab kasifatu saja syaraf daripada safi natun najat ngebahas sisi pasal fazilah la ilaha illallah ini adalah kalimat ajaran islam yang diajarkan oleh Allah disampaikan oleh Allah kepada nabi dan rasul dari semenjak nabi adam sampai nabi muhammad sekabih nabilan rasul ketika mentaflikkan iku botan keluar daripada la ilaha illallah ada pun ujungnya beda-beda kita kermatkan jen nabi maka ujungnya jadi muhammadur rasulullah ternyata jara syahna la ilallah iku khulufkan rolas kalau orang-orang percaya balik singriki sedurung turu cek sekal kertas karupul pengen hitung maning elam alif elam ehi alif elam 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 rolas hari kita harus percaya abis ini saya nabami jadi saya rolas ya rolas dan ternyata rolas itu adalah isi ini aran ibadah ibadah yang dibagi menjadi roro an ibadah dohir ibadah batin ibadah batin ngaji ini majlis ibadah dohir sedikit 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 kadang-kadang ibadah dohir sedikit sedikit kita masih males-malesan yang pertama la ilaha ilallah itu isi ini adalah tohar isi ini adalah sesuci maka sekabih wajib umat islam baik lanang ataupun wadon diginau ngaji urusan toharo apa itu toharo sesuci karena kita bakal ngadepi dengan akil balik wajibnya sholat sarat saya sholat adalah suci saking rong hadas dan negis ini yang ada 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 hadas hadas gede hilang adus urus sembarangan adus urus sembarangan raup sesuci wudu urus asal raup asal ananiyati anasarat rukuni nah makanya tohar sing pertama sing kekali sholat sing ketelujakar sing kapat daripada kuasa ramadhan sing kelima haji sing kenanam jihad jadi jelas sehna wisi ngajarakan yang kita kasih patuh saja bahwa isi la ilaha ilallah sing biasa kita ucapakan tatkala zikir kono anu mati ketika tahle la ilaha ternyata karena namik adalah jihad risabilillah saudara makanya salah besar namun kimakruf sebagai wapres anu wang wang jihad meluan presiden jokowi sengit wang oligap piang ini jihad bahwa isi jihad awas jangan ngomong jihad gara-gara jihad teroris dimana-mana jihad jihad itu anu roro artinya anu monggo istilah jirewong sikini ane terminologi ane etimologi secara bahasa jihad itu adalah badlul wusa lito atillah ngegekan seluruh kekuatan sing mesti gekkan karena Allah iku jihad contoh bukan durung paham baik jihad lawan tanggulun lawan bantale lawan selimote pagi mengudu sholat jihad dikwam orang kalau jihad orang bakal sholat orang dalam perang kalau bantal guling orang bakal sholat saat mending ada enak jadi nyakin turur rapat nyakin ngorok makanya jihad lawan bantale lawan kemuluni lawan selimote kira-kira jelas tak kalah untuk besok membokar karena jihad tidak dihapus oleh Allah dalam Al-Quran tidak dihapus oleh Nabi dalam Hadis begitu pun ijmakiyas para alim ulama meyakini bahwa suatu saat akan terjadi peperangan antara kafir dan muslim maka jihad akan kembali digelorakan saudara umat islam wajib jihad secara saliat secara islam yaitu kita terang angkat senjata tempur berlawan orang-orang kafir di medan tempur sampai tetes dalam penghabisan sunara takbir jadi sengajarakan jihadku Allah sengajarakan jihadku kanjeng Nabi sengajarakan jihadiku para ulama para kiyahi bahkan dalam sejarah yang sekarang ditutup-tutup